Intro Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota setidaknya akan menelan anggaran hingga Rp501 triliun. Pemerintah secara resmi mengumumkan, skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 mendatang akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yakni 53,3%. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, Swasta, dan BUMN sebesar 46,7%. Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nusantara berasal dari uang APBN. Dekutip dari kompas.com, penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya. Pasalnya pada Mei 2019 lalu, di Istana Negara, Jokowi pernah berkomitmen untuk tidak membebani dana APBN untuk pembangunan IKN. Mengingat, besarnya dana pembangunan IKN, maka APBN hanya akan digunakan untuk infrastruktur dasar dan pendukungnya. Saat itu, Jokowi mengklaim pembangunan Ibu Kota Baru hanya akan memakan seperlima anggaran negara. Terkait hal ini, Sri Mulyani mengunggapkan, tahap pertama pembangunan dan peminahan IKN memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi trigger awal. Apalagi pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar. Kendati demikian, dia menyadari masyarakat masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain menyiapkan anggaran IKN, dua hal itu pun akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Pihaknya akan menyisir proyek mana saja dalam pembangunan IKN yang masuk spesifikasi pemulihan ekonomi, sehingga konteks anggaran PEN tetap sebagai akselerasi pemulihan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Terima kasih.